Islam sebagai agama yang rahmatan lil, alamin mengajarkan umatnya untuk saling menjaga dan mencintai serta berperilaku baik kepada semua makhluk ciptaan Allah SWT. Tidak hanya manusia, Allah juga memerintahkan untuk menyayangi dan mengasihi hewan. Seperti tertulis dalam sebuah hadis berikut, barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, miscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. HR Bukhari, semasa hidup, Rasulullah SAW memiliki hewan peliharaan berupa kucing, beliau sangat mencintai kucingnya. Islam tidak melarang umatnya untuk memelihara kucing selain menjadi hewan peliharaan yang dianjurkan, memelihara kucing memiliki keutamaan dan manfaat seperti 1. Rahmat dari Allah SWT Seperti dalam riwayat hadis di atas, bahwa Allah akan merahmati umatnya pada hari kiamat yang senantiasa menyayangi hewan meskipun hewan tersebut adalah hewan sembeli. 2. Merupakan sedekah Seseorang yang memelihara kucing dan merawatnya dengan baik akan mendapat pahala layaknya seseorang yang sedang bersedekah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati, jantung, yang basah hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. 3. Diampuni dosa Sebuah hadis menerangkan, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya dan diambilnya air dari sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu dosanya diampuni. 4. Disayangi penghuni langit Di dalam sebuah hadis yang sudah diriwayatkan oleh musli, Rasulullah SAW bersabda, Orang yang penyanyang maka juga akan disayangi oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya juga akan disayangi penghuni langit. Untuk itu dianjurkan untuk menyayangi dan mengasihi hewan peliharaan dan dilarang untuk menyakiti ataupun menyiksanya. Terima kasih.